Pak Bapak kan sebelumnya pernah mengatakan bahwa tidak bisa lagi untuk memutuskan keputusan-keputusan strategis terkait dengan IKN ini Pak, apakah juga kepres juga tidak bisa diputuskan dan ini bakal diputuskan Pak Popo Mayak? Sekali lagi saya sampaikan memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu dan ekosistem itu harus jadi sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit siap karena itu dibutuhkan pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolah artinya juga dibutuhkan dari TKSJ, SMP, SMP sampai universitas kemudian keramean, ada restoran, warung-warung yang juga itu diperlukan kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu ingin beli barang, semuanya itu harus siap kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum semua Pak Pak Prabowo, SMP, 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 SMP dan crowd itu harus diciptakan terus, harus diadakan terus sehingga sekali ekosistem itu menjadi terbangun seperti ini sekarang sudah saya berapa minggu yang lalu belum ada kafe, sekarang sudah ada Excel Show nanti ada di rumah makan sederhana oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita simak video pernyataan Pak Jokowi atau ditanya-tanya oleh para wartawan-wartawan ini tentang menyangkut ibu kota IKN guys ini agaknya Pak Jokowi sudah apa ya pasrah atau sudah menyerah lah istilahnya karena dikejar-kejar kapan pindah ibu kota atau kapan sudah siap gitu lah guys oke langsung saja kita saksikan saja Pak Jokowi guys semuanya nanti akan ini butuh waktu memindahkan ibu kota itu sekali butuh waktu Pak nanti malam memindah rumah saja ruwetnya kayak gitu memindah ibu kota jadi apa jangan dikejar-kejar sehingga belum siap kita paksakan akhirnya enggak baik saya kira ini normal natural saja sehingga semuanya ekosistem terbangun rumah sakit sekolah untuk urusan logistik semuanya sudah ada baru pelan-pelan itu pun juga pelan-pelan kita pindahkan sehingga semuanya merasa nyaman di sini jadi kalau kita simak baik-baik pernyataan dari Pak Jokowi tadi sangat jelas bahwa sudah pasti IKN itu tidak akan pindah enggak mungkin ini kan masa pemerintahan Pak Jokowi itu tinggal kurang dari dua pekan kalau sekarang Pak Jokowi itu masih terus melakukan berbagai aktivitas di IKN ini kan ini semacam asa terakhirlah dari Pak Jokowi walaupun Pak Jokowi sendiri sudah sampai pada kepastian bahwa tidak mungkin ibu kota itu pindah ke IKN kalau sementara ini yang paling mungkin dia sendiri yang pindah ke IKN Pak Jokowi sendiri kan sudah memutuskan pindah ke IKN itu sejak tanggal 10 September lalu artinya 40 hari terakhir sebelum Pak Jokowi lengsir dari jabatannya tapi realitasnya sebenarnya juga tidak bisa dikatakan pindah karena Pak Jokowi itu ya hanya secara formal dia ada di sana tapi kemudian kegiatan-kegiatannya itu banyak sekali di luar IKN bahkan lebih banyak di Jakarta tadi kan kita menyimak pernyataan dari Pak Jokowi bahwa untuk soal penandatangan kepres itu dia kalau sebelumnya Pak Jokowi menyatakan akan ditandatangani oleh Pak Prabowo tapi tadi jelas Pak Jokowi menyatakan semestinya begitu semestinya itu kan artinya ya ini tidak pasti jadi semuanya itu diserahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo ini wartawan memang kelihatan sangat iseng ini dan mereka kelihatan sedang bersenang-senang ngerjain Pak Jokowi kalau saya lihat ya wartawan istana ini karena sebenarnya ini bukan pertama kalinya Pak Jokowi menyatakan bahwa IKN itu memindahkan IKN itu tidak seperti memindahkan rumah begitu ya ini ruwet begitu ya banyak hal yang mesti diperhatikan setidaknya pada waktu tanggal 18 September lalu ya di Jakarta Pak Jokowi juga ditanya hal yang sama dan pada waktu itu Pak Jokowi juga menyatakan bahwa tidak semudah memindahkan rumah itu kita melihat itu kesiapan betul-betul ya disana harus betul-betul siap betul semuanya tanda tangan tanda tangan gampang satu ketik ya tanda tangan tapi kesiapan IKN itu sendiri kalau yang namanya sudah ditanda tangani pindah pindah itu semua harus siap bukan hanya gedungnya yang siap furniture-nya harus siap listriknya harus siap SDM-nya harus siap sistemnya harus siap ini bukan pindahan rumah saja ruwetnya kayak gitu ini pindahan ibu kota ini semuanya harus dihitung yang tanda tangan bisa saya bisa terpilih Pak Prabowo Subianto tapi kesiapan yang paling penting kotanya siap betul ekosistemnya sudah terbangun kalau itu sudah siap kan juga ada yang pendukung lainnya logistik seperti apa sekolah untuk anak-anak yang nanti disana siap rumah sakitnya siap 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 karena kita tahu dari timnya Pak Prabowo sendiri secara terbuka sudah menyatakan bahwa mereka itu memilih untuk mendahulukan program makan siang gratis ketimbang memindahkan ibu kota ini seperti yang dikatakan oleh Sudrajat Jiwandono mantan gubernur bang Indonesia yang juga kakak ipar dari Pak Prabowo sampai dua kali loh Pak Sudrajat Jiwandono itu menyampaikan hal itu yang kedua ini yang menyampaikan juga tim ekonominya Pak Prabowo meskipun secara tidak langsung dan ini sama-sama juga mantan gubernur bang Indonesia yakni Pak Burhanuddin Abdullah Pak Burhanuddin Abdullah menyatakan bahwa APBN tahun 2025 ini awal tahun atau tahun pertama dari pemerintahnya Pak Prabowo itu hanya sebesar 3.600 triliun dan kemudian 1.000 triliun untuk membayar utang dan 1.400 triliun itu di alokasikan dikirim ke daerah untuk adana alokasi daerah artinya tinggal sisa APBN-nya itu 1.100 sampai 1.200 triliun ya kalau kemudian itu mau digunakan untuk melanjutkan pembangunan IKN ya terus pemerintahan ini mau membiayai proyek-proyek lainnya dengan 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 dana apa itu yang saya kira ini merupakan kepastian bahwa ya IKN itu tidak akan pindah jadi dari sini saja kita sebenarnya kita lihat sekali ini Mertawan kok senang banget ya ngerjain Pak Jokowi menanyakan kapan pindah ke IKN saya nunggu dalam beberapa hari ini ke depan sampai apakah dalam beberapa hari terakhir ini nanti wartawan akan menanyakan hal yang serupa kepada Pak Jokowi karena itu Pak Jokowi menyatakan jangan dikejar-kejar soal pindah Ibu Kota ini soal kepastian pindah ke Ibu Kota ini memang sebenarnya sudah sejak lama kita bisa memastikan bahwa itu tidak akan terwujud sebenarnya itu sudah dimulai sejak berapa waktu yang lalu ketika pada seingat saya bulan Mei kalau tidak salah ya ketika Pak Basuki Menteri PWPR itu memastikan bahwa tidak ada investor asing yang masuk tidak ada investasi yang masuk ke IKN kalau sekarang Anda melihat pembangunan pembangunan di IKN ya itu yang sumbernya berasal dari APBN yang 20% itu berupa infrastruktur dasar yang dianggarkan 96 triliun itu memang kelihatan seperti istana kemudian beberapa kantor kementerian fasilitas jalan tetapi kan seperti tadi juga dikatakan oleh Pak Jokowi itu tidak memindahkan itu kan tidak cukup hanya ada perkantoran itu harus ada macam-macamnya ada fasilitas sekolahnya fasilitas rumah sakitnya bahkan sampai tempat hiburan tadi disekatakan oleh Pak Jokowi karena itu katanya harus selalu diciptakan crowd kerumunan masjid keramaian lah disana dan saya kira mungkin hari ini pelaksanaan tadi itu TNI fun run itu itu lari asik bersama para anggota TNI sebagai bagian dari ulang tahun atau hari ulang tahun TNI yang ke-79 kebagian dari menciptakan keramaian itu tapi saya kira kan ini tidak cukup seperti itu karena yang jelas ini tadinya kota ini kan dirancang memang bukan kota yang kota yang besar penduduknya terbatas dan kemudian yang jadi paling utama ini kan adalah para ASN dan kemudian juga tentu saja ada dari misalnya kepolisian maupun TNI jadi ini memang disiapkan untuk menjadi kota administrasi mestinya ya kalau namanya ibu kota itu banyak di negara-negara lain ketika memindahkan ibu kota juga memang tidak diharapkan menjadi kota besar seperti Jakarta ini tapi menjadi kota administrasi oke Alhamdulillah kita bisa semoga kita sudah bisa menyimpulkan atau ya dari narasi atau tanggapan atau komentar atau jawaban dari Pak Jokowi tentang kepres untuk pemindahan ibu kota IKN Nusantara di Kalimantan guys itu kayaknya bukan kayaknya ya dipastikan tidak pindah untuk saat ini dan Pak Jokowi itu dari situasi saat itu saat ini sangat merasa dikejar-kejar kalau selalu ditanya tentang kepres pemindahan IKN guys pemindahan ibu kota maksudnya itu sangat sangat apa tergesa-gesa karena harus ada keramaian dan juga infrastruktur yang yang memadai untuk masakitnya untuk sekolah dan yang lainnya guys dan Pak Prabowo itu sampai dari pihak-pihak Gerindra sudah melatakan apa namanya belum fokus untuk kepindahan IKN karena lebih memfokuskan program makan siang oke semoga bisa mengedukasi masyarakat Indonesia dan semoga sejahtera dan juga Indonesia 2045 menjadi Indonesia maju Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh